hai 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 guys Selamat datang di YouTube channel aku Oh iya kali ini aku mau masak apa ya ada ketimun terus ada telur juga Ayo coba tebak aku mau masak apa guys Oh iya bagi yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dulu ya Oke untuk ketimunnya terlebih dahulu aku bersihkan kulitnya ini aku pakai tong pisau apa ya bisa kulit ya jadi untuk bersihin kulit-kulit yang tipis yang enggak terlalu tebel ini aku pakai pisau ini karena aku enggak terlalu suka kulit ketimun ya kalau untuk dimasak nah ini dia ketimunya udah dibersihkan tapi kalau bagi temen-temen yang kulitnya suka dimakan ya enggak papa Nah setelah dibersihkan lalu ketimunnya itu aku iris-iris sesuai selera aja ya guys iris-irisnya kalau aku besarannya seperti ini nah setelah aku iris-iris ini ketimunnya aku masukkan ke dalam wadah aku masak pakai ketimunnya dua biji telurnya juga dua tapi kalau temen-temen mau pakai lebih dari itu terserah aja oke ini dia ketimun yang sudah aku iris-iris setelah itu ini ada bawang putih yang sudah aku kupas dan sudah aku cuci ya jadi bawang putihnya ini sudah bersih gitu loh guys aku kira-kira pakai sekitar 5 siung ya 5 siung bawang putih nah ini bawang putihnya aku iris-iris pakai pengiris bawang putih ya guys tapi kalau temen-temen mau diiris-iris pakai pisau juga nggak papa diulek juga nggak papa ini dia bawang putih yang sudah selesai aku iris ya setelah itu untuk cabainya aku pakai satu biji aja itu cabai merah biasa ya cabai keriting ya tapi kalau temen-temen mau pakai cabai rawit merah juga nggak papa nah ini untuk cabai merah keritingnya aku iris-iris miring ya nah ini dia bahan-bahannya ketimun cabai merah dan bawang putih sebelumnya kita panaskan minyak di dalam penggorengan nanti kita tunggu sampai panas minyaknya ya setelah itu aku masukkan bawang putihnya guys aku masukkan di dalam penggorengan bawang putihnya itu aku tumis ya aku tumis hingga harum aku apa aku tumis 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 aku tumis tumis Oke aku tumis hingga harum setelah itu aku masukkan cabainya lebih keritingnya aku masukkan terus aku tumis 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 aku tumis tumis lagi ya guys hingga wangi gitu loh nah setelah itu setelah udah ditunis tumis tumis sudah wangi lalu aku masukkan ketimunnya nah ini ketimunnya juga tumis tumis bentar aja deh pakai minyak setelah itu guys setelah sudah ditumis aku akan masukkan air nah ini aku masukkan air secukupnya aja ya temen-temen kalau mau airnya banyak nggak apa-apa airnya dikit juga nggak apa-apa jadi terserah aja deh terserah temen-temen deh yang enak aja oke setelah itu aku rebus ya ini ketimunnya terus bawa apa bawang putih dan cabai merah yang sudah ditumis kemudian aku masukkan kemudian aku masukkan air aku rebus ke timunnya setelah itu aku tambahkan 1 sendok teh Royco Royco ayam jadi aku tambahkan 1 sendok teh Royco ayam setelah itu aku kasih garam juga ini garamnya juga aku kasihnya 1 sendok teh 1 sendok teh jadi aku kasihnya 1 sendok teh juga jadi Royco ayam dan garam masing-masing 1 sendok teh ini setelah itu aku aduk-aduk aku campur-campur hingga merata ya guys nah ini ada kembang kol ya aku ambil dari kulkas sudah aku cuci bersih setelah itu aku masukkan atau aku campurkan ke dalam ketimunnya terus direbus deh bareng-bareng nah ini dia di tempat terpisah telurnya itu ada dua butir ya tapi kalau temen-temen mau pakai lebih dari dua butir juga nggak apa-apa ini aku pecahkan di dalam wadah jadi aku sisihkan dulu ini telurnya ya guys dua-duanya aku taruh di dalam wadah telurnya nah ini sudah mendidih airnya setelah mendidih aku masukin deh telurnya di dalam penggorengan terus aku nggak aduk-aduk ya supaya telurnya itu utuh paling nanti dipotong-potongnya pas terakhir jadi biar nggak terlalu besar telurnya nah ini ada daun bawang ya guys ini daun bawangnya aku iris-iris diirisnya sesuai selera aja ini aku iris-iris tipis tapi kalau temen-temen mau irisnya gede-gede juga nggak apa-apa nah untuk daun bawangnya selera aja tapi kalau temen-temen nggak suka daun bawang nggak dipakein juga nggak apa-apa nah ini daun bawang yang sudah aku iris aku sisihkan ya guys nah ini sudah kemungkinan telurnya sudah matang ya baru aku aduk-aduk sebentar nah itu telurnya kan agak utuh ya gede banget gitu loh guys jadi aku pecahin aja beberapa jadi empat atau jadi berapa gitu karena kalau pada saat dimasukin telurnya langsung diaduk-aduk nanti airnya tuh jadi kerugut jadi apa ya buteg gitu loh aku tambahkan lada bubuk ya sedikit aja aku tambahkan seujung sendok teh seujung sendok teh guys aku sedikit aja aku masukin setelah itu aku aduk-aduk sebentar supaya bubuk ladanya bercampur dengan bumbu-bumbu yang lainnya nah ini dia sayurannya sudah matang sudah aku angkat kemudian aku taruh di dalam wadah aku taruh di dalam mangkok aku masukin sedikit demi sedikit ya guys soalnya ini panas banget baru mateng jadi aku nggak berani angkat penggorengannya karena lumayan berat ya jadi aku masukin sedikit demi sedikit aja ke dalam mangkuknya nah ini dia sayuran yang sudah semuanya aku masukin ke dalam mangkuk setelah itu aku taburin dan daun bawang yang sudah aku iris-iris tadi tapi bagi temen-temen yang daun bawangnya mau mateng jadi dicampurin ke dalam apa namanya sayurannya tadi yang direbus juga nggak papa pokoknya temen-temen harus coba resep ini enak banget resep ketimun kembangkol telur tapi kalau mau pakai ketimun aja nggak ama kembangkol juga nggak papa enak banget apalagi kalau dibuatnya pedes-pedes aduh pokoknya enak banget ya guys pokoknya kalian harus coba ya resep ini ya nah ini dia masakan yang kedua aku mau menggoreng spicy wing dari Vesta ini terlebih dahulu aku ambil di dalam freezer ya guys jadi ini belum aku goreng sebelumnya aku gunting dulu plastiknya nah ini dia ayamnya nah ini ayam spicy wingsnya dari Vesta nah sekarang aku siap-siap mau menggoreng spicy wingnya terlebih dahulu aku masukkan minyak ke dalam penggorengan terus aku nyalakan kompornya aku diamkan sampai minyaknya itu agak-agak memanas ya guys jadi jangan terlalu panas banget pokoknya udah agak-agak panas nah ini dia setelah itu aku masukin aku ini apinya nggak pakai api besar ya aku pakenya api sedang karena ini kan dari freezer jadi agak mendeku kalau pakai api besar nanti aku tuh di dalamnya kurang matang tapi sudah luarnya sudah gosong gitu aku itu aku tutup nah ini sepertinya sudah apa ya sudah matang jadi aku buka tutupnya aku bolak-balik apinya juga aku kecilin anju deh tuh ini dia sudah warnanya sudah kecoklatan ya guys jadi sudah matang ini jangan lupa ya jangan pakai api besar ya jadi pakenya api sedang aja ya ini sudah matang jadi aku angkat spicy wingsnya setelah aku angkat kemudian spicy wingsnya aku taruh di wadah ini aku taruh satu persatu ya biar rapi guys tampilannya cantik jadi satu-satu aku masukin nah ini dia tampilannya seperti ini aku udah tata nih setelah itu karena ini spicy wing pedas jadi aku tambahin cabe-cabe ini dia sayur yang aku buat tadi tampilannya seperti ini ya guys sayur ketimun sembangkoh telur ini dia tampilan sayurnya seperti ini cantik ya seperti akil hehehe enggak deng masa aku sama dengan sayuran dan ini spicy wingsnya yang sudah aku goreng-goreng cantik ya diatasnya aku kasih taburan-taburan cabe keriting oke guys ini dia menu makan aku hari ini sayur ketimun kembangkoh telur dan spicy wings goreng oke ini dia menu aku untuk makan hari ini aku rasa sekian dulu video dari saya jangan lupa di subscribe like share and commentnya ya oke see you on my next video bye 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 Terima kasih.